selamat menikmati subtema satu pembelajaran satu bahasa Indonesia nah, tapi sebelumnya, marilah bersama-sama kita baca basmala dulu sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim nah, untuk di tema ini, ustada akan jelaskan, yaitu tentang materi menyebutkan isi teks tentang keragaman benda nah, tapi sebelum kita lanjutkan ke materinya marilah, apa sih makni, ustada akan membacakan seperti biasa, yaitu firman Allah yang artinya dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar mereka menjawab, mahasuci engkau tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami sungguh engkau lah yang maha mengetahui maha bijaksana Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-32 nah, baru kan kita jadi tahu bahwa semua yang ada di langit dan bumi, nama-namanya itu sudah memang sudah Allah tentukan dan yang memberi nama adalah langsung dari Allah dan diajarkan kepada Nabi Adam, siapa yang tahu Nabi Adam itu siapa? ya, Nabi yang pertama itu manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah nah, jadi laut, gunung semuanya itu adalah nama yang langsung dari Allah nah, tapi untuk kali ini Ustazah tidak menjelaskan tentang firman Allah jauh lebih jauh lagi Ustazah akan menjelaskan yaitu tentang kisah Deddy nih, Deddy Deddy dan teman-temannya gemar membaca buku di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda jenis dan kegunaan benda sangat beragam jadi, disini Deddy dan teman-temannya itu suka banget baca buku seperti kita ketahui bahwa buku adalah jendela dunia barang siapa yang mau ingin tahu seluruh isi dunia itu dengan banyak-banyak membaca buku baca buku kan banyak ragam tentang ilmu pengetahuan tentang geologi tentang tumbuhan tentang kesehatan tentang agama dan lain-lain nah, disini juga bisa mendapatkan informasi tentang jenis dan kegunaan benda ayo yang tahu siapa jenis benda ada berapa? ya, ada tiga macam yaitu jenis benda padat cair dan gas kemudian kegunaannya kegunaannya yaitu contohnya terlebih dahulu ya nak ya kalau benda padat itu meja kegunaannya untuk meja kalau meja belajar untuk belajar meja makan untuk makan bersama keluarga atau contohnya lagi kipas angin nah, untuk meninginkan ruangan dengan menggunakan baling-balingnya yang bekerja karena bantuan listrik nah, itu termasuk jenis benda padat dan kegunaannya terus kemudian benda cair yaitu air bensin nah, itu termasuk benda cair ya kegunaan air yaitu untuk mandi untuk MCK untuk minum dan segak dan lain-lainnya nah, kemudian benda padat yaitu contohnya gas yang ada di dalam tabung gas itu ya nak ya nah, itu terus kemudian gas yang ada di dalam balon ya balon terus kemudian atau udara yang kita tiupkan di dalam kantong plastik ya itu termasuk benda gas ya nak ya nah, kegunaannya adalah benda gas itu kalau kalau apa untuk tabung gas yaitu untuk memasak kalau balon pasti tahu semuanya ya untuk acara pesta ulang tahun dan lain-lain nah, sampai disini paham? Alhamdulillah paham nah, kita lanjutkan sekarang yaitu membacakan teks ya maaf ya nah, ustada disini akan membacakan teks yaitu tentang bermain gelembung sabun daddy senang bermain di rumah kali ini ya bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah gelembung sabun mudah dibuat sabun pencuci piring dicampur air kemudian diaduk hingga rata buatlah tangkai peniupnya dari sedotan lipatlah ujung sedotan berbentuk segitiga ikatlah menggunakan karet gelang lalu celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun dan tiup maka gelembung-gelembung sabun akan terbentuk ya enak ya nah, disini di dalam teks ini ada beberapa apa tentang keragaman benda dan kegunaannya jenis-jenis bendanya ayo yang siapa yang tahu ya yang ustada tulis miring dan warna putih ya enak ya yaitu yang pertama benda pertama adalah sabun pencuci piring termasuk benda apakah ya benda cair tapi piringnya termasuk benda padat ya enak ya kalau sabunnya benda cair kegunaannya yaitu untuk mencuci segala peralatan alat-alat dapur ya atau rumah tangga kemudian yang kedua yaitu air termasuk benda cair yaitu untuk masak untuk mandi dan lain-lain nah kemudian ada sedotan sedotan ini pasti semuanya tahu kalau sering ke cafe atau ke warung beli es ya itu pasti ada sedotannya nah itu kegunaannya untuk membantu kita minum atau untuk membuat keraginan dan lain-lain nah kemudian yang terakhir yaitu karet gelang nah karet gelang ini karet gelang kegunaannya yaitu untuk untuk mengikat ya enak ya untuk mengikat segala sesuatu yang kita ingin ikat nah disini untuk mengikat sedotannya tadi ya enak ya nah sampai disini ada yang belum paham tentang keragaman benda dalam teks Alhamdulillah udah paham semuanya anak kordoba memang hebat ya nah untuk kali ini baiklah ustada akhiri sampai disini terlebih dulu materi yang ustada sampaikan untuk materi selanjutnya akan ustada sampaikan di video pembelajaran selanjutnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan kalau tidak belum mengerti bisa Jafri ustada untuk minta penjelasannya ya enak ya nah sebelum kita akhiri marilah kita membaca bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin doa penutup majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha ilaha anta astagfiru kawa atubu ilahi mohon maaf jika ada salah kata ya juga jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan pakai masker dan tutup aurat dengan sempurna jika keluar rumah jangan lupa jaga salat timah waktunya jaga wudunya dan semuanya ustada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati